Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Mari sebelum kita merenungkan renungan pada hari ini kita satu dalam doa Bapak kami yang bertata di sorga Tuhan kami bersyukur diberikan satu kesempatan untuk boleh merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan Kami mohon biarlah Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi dan nyatakan kuasa dan firman-Mu dalam kehidupan kami Pimpin sertai perenungan pada hari ini dalam nama Yesus kami berdoa amin Saudara renungan hari ini berjudul hati-hati terhadap dosa kemesombongan yang terambil dari amsal pasalnya yang ke-11 Tetapi hari ini kita hanya akan membaca amsal 11 ayatnya yang ke-2 Saya akan membacakannya untuk setiap kita Demikian firman Tuhan Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemo'oh Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati Saudara jika saudara ingat tujuh dosa maut Dosa yang pertama kali disebutkan adalah pride Atau dosa kesombongan, kecongkakan keangkuhan C.S. Lewis seorang penulis terkenal dan juga seorang teolog pernah berkata seperti ini Karena kesombongan adalah kanker rohani Kesombongan memakan kasih atau kepuasan atau bahkan akal sehat Bapak gereja mula-mula Thomas Aquinas juga pernah berkata Bahwa meninggalkan Tuhan adalah bagian pertama atau berawalnya sebuah kesombongan Menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan atau yang paling utama di dalam kehidupan kita Sedangkan orang lain kita nilai lebih rendah Daripada diri kita sendiri atau bahkan kurang penting daripada diri kita Saudara itulah kesombongan Siapa yang senang berdekatan dengan orang yang sombong? Saya yakin tidak ada Kenapa? Karena orang yang sombong menganggap dirinya sebagai orang yang paling penting Dan menjadi prioritas terutama Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Pertama Singapura pernah berkata Orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung Saat dia memandang ke bawah semuanya tampak kecil Tapi dia tidak sadar Bahwa dia pun tampak kecil bagi orang yang memandang dari bawah Beberapa ribu tahun yang lalu kebenaran umum ini sebenarnya telah disampaikan Di dalam Amsal 11 ayat 2 yang barusan tadi kita baca Saudara orang yang sombong yang merasa lebih penting daripada orang lain Akhirnya cepat atau lambat akan kemudian dicemoh juga oleh orang lain Di dalam bahasa Ibrani sendiri kata Zadon yang diartikan sombong Ini mengandung sebuah makna menghina dan juga kurang ajar Maka bila kita menganggap diri kita yang paling penting ketika kita memiliki kesombongan itu Tindakan kita ini akan mencerminkan sebuah sikap atau tindakan yang menghina orang lain Bahkan kurang ajar Dan sebaliknya rendah hati setara dengan hikmat Di dalam Amsal 11 ayatnya yang 2b Dan kalau kita kembali melihat tujuan dari Amsal di Amsal pertama ayatnya yang ke-7 Maka kita mendapati bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang rendah hati Rendah hati berbeda daripada merendahkan diri Rendah hati berbicara mengenai sikap yang mengutamakan orang lain daripada diri sendiri Yang menganggap keinginan, kebutuhan, dan pemikiran orang lain lebih diperhatikan Daripada kepentingan diri sendiri Maka rendah hati adalah sebuah sikap yang betul-betul menyadari posisi dirinya di hadapan Tuhan dan sesama Anak-anak Tuhan yang rendah hati sadar betul bahwa dirinya rendah Bukan agar mendapatkan pujian Tetapi karena itulah cara hidup orang yang berhikmat Yaitu cara hidup yang sesuai dengan cara hidup yang pernah Tuhan Yesus teladankan di perjanjian baru Ketika itu di dalam sebuah jamuan makan Murid-murid Tuhan Yesus mempersoalkan Tentang siapa yang paling besar terbesar di antara mereka Tanpa bahasa basi Tuhan Yesus memberikan teladan tentang sikap rendah hati Dengan mengatakan seperti ini di dalam lukas pasalnya yang ke-22 Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani Bukankah dia yang duduk makan Tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai pelayan Dan di dalam kesempatan lain di dalam Matius 20 ayat 26-28 Yesus menjawab Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terem kemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melayankan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan Bagi banyak orang Saudara Tuhan tahu Bahwa yang lebih besar di mata dunia Adalah orang yang dilayani Akan tetapi pandangan dan nilai-nilai kekristenan berbeda Nilai pengikut Kristus adalah yang lebih besar mereka yang menjadi pelayan Bagi sesamanya Bagi orang lain Saudara Kesombongan itu berbahaya Tetapi yang lebih berbahaya adalah Orang-orang yang sombong tetapi tidak sadar akan kesombongannya Termasuk di dalamnya ketika kita menilai orang lain sombong Bisa jadi kita tidak menyukai kesombongan orang tersebut Karena kita merasa kalah Kita kalah sombong saudara Apakah kesombongan juga telah menjadi sebuah dosa yang selama ini kita gumulkan Tetapi sangat sulit kita lepaskan Atau kesombongan itu keluar begitu saja tanpa kita sadari Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan Sombong dapat berupa tindakan aktif ketika kita dengan sadar dan sengaja Menonjolkan prestasi kita, karir kita, pencapaian, kepemilikan, kemampuan Bahkan kita mencari-cari pujian atau supaya kita dikenal oleh orang banyak Siapa kita Tapi sombong pun dapat berupa sebuah tindakan pasif Saudara Seberapa mampu kita menerima kritikan dan masukan Seberapa mampu kita mengakui kesalahan kita Dan seberapa mampu kita dapat untuk tidak merasa tersaingi Dari kolega atau sesama kita Maka saudara melalui perenungan hari ini kita kembali memohon Agar Tuhan menjaga hati kita sebagai anak-anaknya Sehingga kita dapat belajar dari Yesus Untuk memiliki sikap yang rendah hati Yang memprioritaskan Tuhan Memprioritaskan sesama Di dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di sorga Terima kasih Hari ini engkau mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi Yang rendah hati untuk kemuliaanmu Supaya engkau boleh dikenal melalui kehidupan kami Dan supaya kami menjadi gambar dan rupa Allah Yang semakin disempurnakan Semakin serupa dengan Kristus Yang juga telah memberikan teladan rendah hati Tuhan tolong kami Bantu kami ketika kami mungkin menghadapi kesulitan Tantangan Tapi biarlah kami boleh beroleh kekuatan Untuk tetap rendah hati Terima kasih Tuhan Pimpin sertai aktivitas kami berikutnya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati saudara sekalian Pimpin sertai aktivitas kami